Intro Satres Krim berhasil mengungkap pelaku yang membuang bayi di perkebunan teh, ternyata sepasang kekasih di Sidamanik. Dari Kabupaten Simalungun, MSTV melaporkan, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024, Unit 1 Oksnal Jatan Ras Polres Simalungun bersama personil Polsek Sidamanik berhasil menangkap sepasang kekasih yang diduga membuang bayi baru lahir di semak-semak perkebunan teh di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, kedua tersangka, yang berusia 18 tahun, VAR laki-laki, dan AS perempuan, kini ditahan di Polres Simalungun. Penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai AS, seorang remaja yang terlihat hamil. Setelah penemuan bayi kemarin, kami mendapatkan informasi dari warga yang mencurigai seorang remaja yang pernah kelihatan hamil, itulah si AS, ujar kasat reskrim Polres Simalungun AKP Gulam, Januar Lutfi, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2024. Polisi mendatangi kediaman AS pada Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024, dan AS mengaku telah melahirkan bayi perempuan secara normal pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024, pagi. Bayi tersebut adalah hasil hubungannya dengan VAR, yang masih duduk di kelas 3 SMA. Setelah melahirkan, AS meminta VAR untuk membawa bayi tersebut ke Panti Asuhan, namun, VAR membawa bayi itu dalam jog sepeda motornya ke perkebunan teh dan meninggalkannya di sana. VAR kemudian kembali ke rumah AS untuk menanam tali ari-ari bayi tersebut di belakang rumahnya, sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas. Bayi perempuan tersebut ditemukan oleh warga di perkebunan Ingrup Blok 63 Avdililing Beto Basari, Nagori Said Buntu Saribu, Kecamatan Pamatang, Sidamanik. Bayi berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia hanya 3 jam, kata Kapol Seksidamanik AKPS Tampu Bolon, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Setelah ditemukan oleh warga yang mendengar tangisannya, bayi yang banyak mengeluarkan darah akibat luka dari kayur rumputan tajam, dibawa ke bidan setempat. Kemudian, bayi tersebut dirujuk ke RS Parapat menggunakan mobil polisi karena ambulans puskesmas tidak tersedia. Namun, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, bayi tersebut meninggal dunia. Sepasang kekasih tersebut kini ditahan dan dikenai pasal 340 sub-pasal 338 lebih sub-pasal 351 ayat 3 Jauh pasal 343 Jauh pasal 80 ayat 3 dari Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. MSTV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya.